Intro Yes, waktunya belanja Hmm, beli apa ya? Hmm, aku tau, ya ini bagus Ini bagus, beli ini juga Beli ini juga Eh, tapi Bajuku masih banyak Hmm, yaudahlah Yang penting aku beli baju Nah, 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 nah Eh, gimana kalau buang aja bajunya? Ih, bener tuh Iya, oke deh Perilaku konsumtif masyarakat memiliki dampak yang besar Terhadap ekologi atau lingkungan hidup Hal ini dapat dilihat dari salah satu kebiasaan masyarakat Terutama mereka yang tidak mau tertinggal Dengan trend fashion yang ada Sehingga mereka terus membeli baju baru Sedangkan baju lama dibuang begitu saja dan menumpuk Limbah tekstil merupakan limbah dengan jumlah yang cukup tinggi di Indonesia Limbah yang sering ditemui di pinggiran sungai ini Berupa pakaian-pakaian bekas pakai Ataupun dari hasil produksi yang tidak memenuhi standar kualitas Salah satu limbah tekstil yang cukup sulit tergurai adalah limbah berbahan denim Karena serat bahannya yang lebih tebal dan padat dari bahan lainnya Limbah tekstil yang dibuang secara langsung ke lingkungan akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup sulit teratasi Apalagi jika limbah tekstil yang masuk ke lingkungan terlalu banyak Maka lingkungan tidak akan mampu mengolah atau mengurai secara alami Limbah tekstil ini berpotensi menimbulkan pencemaran air, kerusakan lingkungan Hingga menimbulkan bermacam penyakit karena penggunaan bahan kimia beracun Salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam produksi pakaian adalah poliester Poliester dibuat dengan bahan dasar plastik dan plastik terbuat dari minyak bumi Sayangnya saat dicuci kain poliester akan mengeluarkan microfiber yang dapat menambah kadar plastik di laut Microfiber yang sulit diurai akan memberikan pengaruh yang buruk bagi makhluk hidup Makhluk kecil seperti pelangton akan mengkonsumsi microfiber tersebut Dan akan menjadi rantai makanan yang berujung pada manusia Hmm, ternyata limbah tekstil dampaknya buruk banget buat lingkungan Dan juga merugikan banyak banget makhluk hidup Hmm, eh ada notif Dari siapa ya? Hmm, apa nih? Hmm? Oh, gimana ya? Ah, aku punya ide Green Response sebagai pemecahan krisis ekologi melalui perubahan sosial dan perilaku kita dalam pengendalian limbah tekstil dapat dilakukan dengan melakukan daur ulang pada limbah tekstil Aksi gerakoman yang kami kenalkan adalah T-Rack Pro, Tekstil Recycle Project yang akan menjadi solusi penanganan limbah tekstil Hasil Hasil Hasilnya berupa produk baru sesuai dengan keinginan kita dan tentunya stylish dan trendy Contohnya, ini Output atau hasil produk kemudian akan di-upload ke Instagram Instagram berfungsi sebagai media marketing, informasi, sekaligus edukasi mengenai proyek T-Rack Pro Mari, bersama kurangi limbah tekstil dengan menjadi konsumen yang bijak dan cinta ekologi Punya banyak pakaian lama yang ingin dibuang? Stop! Kini telah hadir T-Rack Pro, Tekstil Recycle Project Melalui aksi ini, kami memberikan informasi dan edukasi terkait limbah tekstil Karena limbah yang berupa pakaian-pakaian bekas ini menjadi salah satu limbah dengan jumlah yang cukup tinggi di Indonesia Melalui T-Rack Pro, kami membuka penampungan pakaian-pakaian bekas Yang nantinya akan kami daur ulang menjadi produk baru yang memiliki nilai jual Output atau hasil produk daur ulang pakaian bekas akan kami jual dan unggah di akun Instagram T-Rack Pro Dengan aksi ini, diharapkan untuk tidak lagi membuang pakaian bekas Karena hal ini akan berujung pada pencemaran alam Segera hubungi T-Rack Pro untuk donasikan pakaian bekasmu ya Kurangi limbah tekstil bersama T-Rack Pro Terima kasih telah menonton!